Oke Sob, untuk meresetnya kita tekan tombol select Oke Sobat Teknisi, apa kabar? Kali ini kita akan mencoba untuk mereset indikator oli yang berkedip-kedip di NMAX ini Dan sekalian untuk mengganti olinya ya Ya, lihat Perhatikan lampu oli yang berkedip-kedip Nanti kita akan coba meresetnya ya Untuk mengganti oli, kita menggantinya dari samping Dengan baut 12 Lihat Kita pakai kunci Sob 12 Supaya olinya aman But now I'm all alone, stuck on the inside The heart doesn't need a castle It needs a bridge Been too scared that I unravel Brick by brick I built these walls Now I know that I am strong Just watch me tear them down I'm gonna tear them down If it couldn't break your heart Is it really, is it really love? If it can't tear you apart Is it really, is it really love? Just watch me march towards the battle I'm gonna tear on this castle I'm gonna tear on this castle hai 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 oke sob untuk meresetnya kita tekan tombol select ya sampai di tulisan trip terus kita tahan tombol reset tahan sampai tripnya bergedip lalu kita lepas Oke kita tekan lagi sampai nol mudah sekali cara esok dan matikan kontak kita hidupkan lagi perhatikan lampu olinya oke tidak bergedip dan ini cara menyetel jamnya sob kita pakai tangan metal tekan secara bersamaan tombol select reset tahan sampai jamnya bergedip untuk memindahkannya kesebelah kita tekan select mengatur menitnya ya tombol reset untuk mengatur angkanya 26 27 28 oke 29 30 ya 31 32 setelah selesai tekan dengan tombol select oke sob sekian dan terima kasih selamat menikmati